waktunya kita cari uang pengen ngebunuh musnya tapi depan ini ada yang nunggu gitu seharusnya suaranya fit itu mungkin lebih baik ini mus kuat banget ya berapa kali tembakan dah kenapa giliran kau langsung sekali tembak banyak banget musnya tapi untungnya aku membawa si jesse jadi mereka nggak ngangkut aku musuh sama sekali aku bergerak aku bergerak kayak gitu banyak banget orang pake baju putih kayak gitu bos probably wasting your time yap aku cuman buang buang waktu aja muter-muter kayak gini itu John ku tadi nyelesaikan misi bos ngapain aku jadi berburu Fade jangan tiba-tiba nyanyi samping ku ini orang bakal muncul terus kayak gini ya tiap kali kita berjalanan bobo serusan aku takut banget buat masuk ke dalam jebakan dia lagi bos atau kayak masih belum waktunya aja gitu kulutku udah penuh pula yoo kita selesaikan misinya berhenti jalan-jalan jadi penyebaran masalah drugnya atau narkobanya ini si Fit ya dia belajar dari mana diajarin sama si Jack papa emang natural aja dia bisa ngebuat obat-obatan kayak gitu bos semacam kayak narkoba bukan semacam emang narkoba bye bye nice di atas ini juga ada boy di bawah juga ada di bawah juga ada oke nice tap basoka satu basoka satu sniper betul belah oleh konek budak har biru temen , dia cuci tiga tep kenapa selesai Oke, tapi ntar dulu ya Sebentar Kita nyari tulipnya Berarti ada di daerah sekitar sini Kalau nggak ada di daerah sekitar sini Kita harus nyari di 3 tempat lagi Katanya ya, suruh nyari 3 tempat lagi Sebelum itu kita ambil prepare stasnya sekalian Oke, track Oke, naik ke atas boy Jangan bilang disini ada orang yang disuruh buat bunuh diri Dengan kemampuannya fit Harusnya bisa nyuruh orang buat naik ke sini Terus lompat dari ketinggian segini Tinggal dia nyuruh aja dengan tenang Dan dengan santainya Dengan ada datarnya dia kayak gitu Tingginya tempatnya Kayak waktu ngelakuin side misi di left kemarin Yap, bener, bos, suruh naik Fight Oh, kenapa lah Kurang naik sedikit lagi Kurang naik Oke, nice Sudah pasti banyak lang di ketinggian segini Eh, ada sepatu orang Emang lang tertarik buat nyambil sepatu orang? Setauku lang gak ada tertarik sama buat sepatu orang kayak gitu Biasanya yang tertarik kayak gitu kan Kayak burung-burung kecil kayak gitu biasanya Biasanya Oke, ini agak jauh lompatnya ini Oke Oop, mantap Kenapa ada penyodot weh sih? Eh, wait Suaramu gak nyampe sampai kesini ya Nice Udah naik ketinggian segini Di dalam gua juga Wah, acir, tinggi banget bos Aku berasa kayak main parker empat waktu kita ditangkep Sama si pagian mini terus dipenjara Di dalam gua es itu yang tinggi banget Kayak Apa, penjara di Everest gitu Ah, lewat yang sebelah sana Jangan patah, jangan patah, jangan patah Oke, nice Matkitku full gak? Oke, nice Selesai Nice Overwards Selesai Ah, disini Ngambilnya buat prepare stasnya Ternyata Kira disini buat Cuman ngambil kai Apa kunci gitu Ternyata gak bos Emang disini misinya Buat ngambil prepare stasnya Oke, next Menuju ke Misi utama balik lagi Yaitu ke Mana? Kau Terus menuju ke yang sebelah sini Terus menuju ke yang sebelah sini Eh, go 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 Ke sebelah sana Sorry banget Tolong tau tadi Wah, tingginya Tempat buat banjijampingnya Oke, waktunya Skydiving Go Nice Maaf temen-temen Aku bakal ninggalin kalian Sekali ngambil yang macen kah? Enggak Nanti ajalah Yang macen ya Selesai misi ini dulu Terus Putar balik Buat ngambil macen Terus selamatkan Satu temen lagi bos Yang bisa Dijadikan Para jurid kita Atau Yang bisa ikut War-war Patung yang disebelah kiri tuh Yang kita Dapat misinya Buat Kalian dia Ayo patung segetah Dibom kah? Dipasangin C4 gitu Semacam kayak gitu Atau Mungkin lebih mudah Kalau kita pake basoka aja sih Dari jarak jauh Jadi gak perlu ngedeket Masang bomnya aja Lebih mudah kayak gitu sih Kalau menurutku Atau mungkin pake helikopter Terus kita ngebawa si Herc Yang dia spesialisnya Bagian basoka Jadi dia bisa langsung Nembak jatuh itu Atau ngancurin patungnya itu Dari atas bos Tapi ya gak tau lagi Kalau untuk misinya Kita diserupan Ngebawa apa Gak ngerti aku Kita hampir sampai Dan sekalian aku nanti Cari tempat buat ngejual Barang bos Aku udah full tadi Buat musenya Aku harus ngejual Karena disini Kebanyakan hewannya musenya Aku masih belum ketemu Sama kaya serigala Sama yang lainnya gitu Oke Disini gak misinya Gak masih jauh Oke Turun Agak ek sedikit Turun lagi Parasut Nice Setelah ada musuh yang menunggu Banyak musuh yang menunggu Sudah menyertai Suara helikopter Helikopter musuh Wah ya Bener aja ada helikopter musuh Turun kan Turun kan Sudah menuju Tidak! Jika ada perempuan di tengah-tengah, melihat dia dan menemukan tulipku! Yang bagus! Lari! Kita bisa lakukan ini! Tidak! 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 Kita harus keluar dari sini! Terima kasih banyak! Rukum! Tidak! Tidak! Tanamannya banyak banget tempatnya Fit ini bos! Jadi... Tempatnya Jacob buat ngambilin binatang, kalo tempatnya Fit ini buat tanaman gitu, kah? Banyak banget tanaman ini Atau tempatnya Herbal Boleh aku membantu tau? Oke Nice Sabot hits Oh ini perkku, jadi kalau aku sabot hits kayak gitu dia bakal ada bisa meledak gitu Nah kayak gitu bos Tapi Harusnya bukan temenku yang posisi diledaknya gitu Ketuk udang kemana Ketuk udang bangun Mudah Aku tak terlalu banyak Bisa membantu aku, ya! Aku belajar kumpulan aku Jangan berterima di sini Bagaimana saat ini? Apa yang? Masih ada lagi bos Tidak ada, Sam Tidak ada yang baik Tidak ada yang baik Atau penyelamatan Atau penyelamatan Tidak ada yang berhasil Dekalasi Dekalasi Aku terlaksa dan terlaksa diriku Bersambung! 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 Ke luar biasa! Tolong! 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 Bersambung! Jangan di situ! Jangan di situ! Lari! Buruan lari! Buruan lari! Jangan di situ, oke? Tolong jangan di situ! Aku pengen ledak! Jangan di situ! Bisa kau minggir? Dia masih benar. Kayaknya dia nggak mau minggir gitu. Ya orang, astaga... Apa perlu aku lempar bom gitu? Sampai kau minggir. Bersambung! Bersambung! Aku bergerak! Bersambung! Bersambung! Ya mungkin itu cuma alasan aja. Ini kan tanaman yang membuat kita berhalusinasi atau semacam dragnya gitu. Ya map pertama bos. Pertama kali kesini udah pasti kita bakal jalan-jalan aja. Karena kenapa teleportnya cuma sedikit aja. Baru belakang punya fast travel buat yang drop dari atas. Bersambung! Bisa nggak? Apa itu ONE dan RACUNnya? Peltu diginiar! Super biasa! Aku disangka SWIFT Eço日本еру Nice!! Apa tuh? Pertama kali langsung saja kaga, Abu ngebung! Akan, evet! misi utama ini si Fet bakal langsung nargetin aku ini atau mungkin dia gak bakal nargetin aku cuma punya rencana buat nyuruh aku ngedatengin dia dengan triknya dia atau dengan hipnotisnya dia nah dari mana ah dari sini kan naiknya oke pelangi banget depan itu tempat diskotik itu tempat apa lah itu depan ah ada set misi disitu kemarin oh depan itu banyak banget busunya wah ditabrak sama eknya enggak banteng kain banteng kain banteng kain tuh oke oke kain Oh, Bison, boss. Oke, ada Bison di sini. Ini reloadnya lumayan cepat. Ini orang yang botak kayak gini nih. Yang udah di-brainboss parah banget gitu kah? Kok dia dibedakan banget sama yang lainnya? Kayak game loh, bang. Dia udah dibedakan, tapi... Kalau kita kasih tanda gitu, dia nggak tanda makota. Biasanya kan kalau yang kayak gitu, ada tanda kayak dragnya gitu kan? Ada tanda makotanya. Buat tunjukin kalau dia bossnya dan kalau kita ngebudu dia, kita bakal dapat kontribusi buat ngambil daerahnya yang ngosain tempat ini. Kok, apa, dosis dragnya yang dia pake lebih banyak daripada anak buah yang lainnya gitu. Sampai. Gak ada yang ngejaga. Seriusan? Gak ada yang ngejaga. Loket Adelaide Cooper from the lookout board. Tunggu sampai dia landa, my baby tulip. Kemudian, rip that son of a bitch's pecker off and bring my sweet tulip home. Don't hurt, my darling chopper. Suruh nyari chopper-nya berarti helikopter, kan? Ah, depan ini boss. Oke. Wah, dijaga banget nih tempatnya. Dan ada bossnya kali ini. Old VIP. Yap, itu bossnya. Atau little bossnya. Ya, itu secara harfi aja pengertian dari little boss-boss kecil. Sudah ketahuan. Berapa orang nih? Posisi tanemannya ini juga. Ngebukin jadi bingung banget. Oh, gak bisa ngedenger. Suara step mereka lebih jelas. Oke, dapat helikopternya. Bura naik. Honey, saat kamu selesai semua, bawa tulip saya kembali sini. Dan kalau kamu lihat sesuatu yang kamu tak suka di belakang, silahkan menyerang tulip yang meletakkan. Tidak ada. Ah, ini ada kesenjatanya. Let's go. Namanya, helikopternya namanya tulip. Tidak baru tahu. Semoga gak ketemu sama helikopter lain. Walaupun harus ngelawan, aku berharap ngelawan mereka yang ada di bawah. Aku males pertempuran udara sekarang. Untuk sekarang. Caranya keluar meter. Dan aku gak bisa tele. Ya, gimana caranya ya? Kalau kita pertempuran di atas tumbuhan kayak gitu. Ini musuh. Yep, musuh, bos. Bye-bye. Di atas tumbuhan yang dragnya itu, bos. Dengan posisi kita gak bisa ngedenger step dengan jelas dan gak bisa ngedenger pergerakan musuh dengan jelas gitu. Bukannya bakal susah banget. Setelah pesawatnya ini, sekarang kita bakal dapat helikopternya si... ibunya si Herc ini. Bentar dulu. Ibunya sama Herc jadi temen kita buat perang. Tapi bapaknya gak ikut. Udah pensi, bapaknya. Cuman ibu sama anaknya aja yang masih ikut perang. Bukannya harusnya kembali ya. Ibu sama anaknya yang di rumah, bapaknya yang ikut perang. Harusnya. Tapi ini cuman bisa dinaikin dua orang. Gak bisa dinaikin tiga gitu. Soalnya temenku si Jesse gak ikut naik. Oh, balik lah. Para Peggy'snya udah balik. Rokul daging ya. Yap, beneruas. Dagingnya segini buat turun susah juga. Bye-bye. Bisa kalian berhenti nembakin aku? Tengok-bener aku akan merasakan api itu. Aku bisa lihat dia. Tengok-tengoknya. Sial. Bye-bye. Nice. Ideasnya. Ah, ada lagi. Helikopter muda balik. Itu mungkin akan membawa kucingku dan panggilku Shirley. Kau baru saja di masa untuk semua buah. Ayo, dan kau membawa tulip kembali di satu kaki. Sekarang, aku selalu menginginkan kata-kata. Jadi, jika kau butuh pilot yang bisa menembak bantuan helikopter dari aku dari sini, aku berantau. Jika kau panggil aku, apapun. Aku panggil aku! Aku panggil! Aku panggil! Aku panggil aku! Aku harus panggil aku! Aku 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 panggil aku! I got you, fucker! Hey, you call me. Anytime. Except around sunset. Xander likes to do yoga around Nannan. I like to watch. You ain't lived until you see that ass in downward facing dog. Anyway, thanks again, hun. I owe you. If you go to the bar, you need to go. Now, let's go. Rook, you're doing a hell of a job out there. But Faith doesn't like disobedience. We got word there's an armed patrol cruising the river and it sounds like she's called in the chosen. The toughest that cult has to offer. Be careful out there. The mist is rising. Gonna make you hallucinate and if you breathe it for too long, well, you could wind up like the marshal. Well, hmmm. Wait, horse out. Adelaide Drubman. She's one hell of a firecracker. Good with a gun and she'll always bring that chopper along with her. Not a bad addition to the group, deputy. Okay. Misi masih sama dari Adelaide. Oh, nggak beda lagi. Siapa? Let's you and me have a powwow. They're shooting at somewhere important and destroy them. Hmm, okay. Tahu dulu. Hello, Lord. Mal dan Peter. Mal dan присel. Mal dan Tuhan. Mal dan Tuhan. Mal dan Tuhan. dia sudah benar-benar keberin, bos kita benar-benar keberin, bos sudah sangat dicuci otak aksinya di kursus adalah sebab satu deputi yang bergerak melakukannya bergerak melakukannya bergerak melakukannya bergerak melakukannya deputi ini menghilangkan dan bergerak bergerak melakukannya mereka akan ditemukan bergerak melakukannya silahkan mengerti silahkan mengerti bahwa tidak ada perang untuk gantung Eden atau keluarga aku mengerti sekarang perintahmu kita harus semua berjalan teman-teman sedang berjalan pemiliknya ternyata ibu-ibu ini mabble dia menang-teman dia menang-teman mabble kena yang ini trying to kill my peaches